Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Vertical Fauna Jadi di video hari ini aku lagi main ke salah satu frame ikan koi terbesar di kota Tenggerang Yaitu Mr. J Koi Center Indonesia Ikan koi sendiri berasal dari negara Jepang Dalam bahasa Jepang, ikan koi disebut Nishiki Goi Yang memiliki arti sesuatu yang indah dan anggung Di Jepang, ikan koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan Ikan koi adalah sejenis ikan carper, Cypherinus probruvuscus Yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas Atau dalam bahasa ilmiahnya Cypherinus carpio Padahal secara genetik keduanya sangat berbeda ya guys ya Jenis ikan koi dibedakan tergantung dari warna, bola, dan ukurannya Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, sampai dengan krem Jenis koi paling dikenal adalah jenis gosanke Yang terdiri dari Kohaku, Taisho Sansuku, Soa Sansuku, dan lain-lain Penasaran kan seperti apa serunya kita review ikan koi di Mr. Jekoi hari ini Bersama dengan Tante Monique Tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe Dan lupa ya, bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Vertical Fauna Kita belajar bersama-sama mengenai hewan di Indonesia Terima kasih Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Vertical Fauna, bersama saya Adi Apa kabar teman-teman dari Vertical Fauna Semoga dalam keadaan sehat Dan selalu dilancarkan segala urusannya Nah, hari ini gue lagi ada di daerah Tenggara nih guys Lagi main ke salah satu apa ya Ini sih kayaknya pabuk guys Pabuk koi Nah, lihat namanya udah ada tuh Mr. Jekoi Center Eh, Mr. Jekoi Indonesia Nah, ini lokasinya ada di daerah Tenggara Nanti kita mau review-review Ada ikan koi apa aja sih, ya kan Misalnya ikan koi juga banyak jenisnya Di sini, ikan koi nya banyak banget Nggak cuma 10-20, kayaknya lebih Satusan kayaknya lebih lah Nanti kita masuk ke dalam Kita ngobrol-ngobrol bareng owner nih Oke, disini udah ada patung ikan ya guys Ikan koi Nah, di depan udah Ada aquarium Tapi aquariumnya kosong nih Harusnya diisi dia Ini buat berenang juga Cukup nih guys Banyak banget guys Di depan kita udah disambut sama kolom-kolom koi Ini banyak banget Nah, nanti kita ngobrol aja ke dalam Sesang owner-nya Oke, kita masuk dulu guys Halo, Cik Nah, ini nih owner-nya Cik, maaf Cik Pakai mic dulu ya Iya Nah, ini yang punya pabriknya nih Cik, namanya siapa sih? Monica Nah, ini kita bersama dengan Cik Monica Ini yang owner dari Mr. J Koi ya, Cik ya? Mr. J Koi Center Indonesia Ini okosnya dimasih, Cik Ini lokasinya di Tangerang 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 sebelah mana nih? Tangerang Maksudnya Tangerang Kota ya Tarawaci Tarawaci ya Tarawaci ya Itu tukang asinam yang terkenal di Pintu Ayat Sekuluh Nah, kita sebelumnya Oh, nggak jauh dari situ ya? Nggak jauh Nanti kita ngomong-ngomong tentang cool ini dari depan ini udah ada kolom-kolom apa nih Ci untuk pembesaran apa gimana nih untuk pamer kita mau ngobrol-ngobrol dari ujung dulu nih kayaknya disini size-nya rata-rata udah size gede-gede semua ya Cia enggak juga ya ada yang masih kecil-kecil juga ada tapi kalau disini ini fokusnya untuk koi itu pembesaran aja bagaimana sih atau aja sekarang hanya pembesaran ada pembesaran aja oke kita dari depan dulu sih nih dari depan udah banyak banget nah ini kayaknya setiap kolom ini beda-beda sih jenisnya sih apa gimana sebenarnya ini kolam-kolam dummy kolam-kolam itu kolam contoh ya karena terima pembuatan kolam Oke jadi dulu dulu saya bikin ini tuh buat kalau misalnya orang mau bikin kolam kurang lebih spek yang seperti ini kayak gini jadinya gitu tapi di mister jiko ini enggak cuma jualan aja agak juga iya cuma jual koi doang tapi terima pesanan untuk kolam khususnya koi oke jadi ini tapi diisi ikan koi iya ini rata-rata polosan polosan ada juga cago yg oke koi midori banyain kalau untuk kau itu lebih ke jenis apa kalau kayak reptil kan ada mob gitu ya beda-beda jenis gitu apa beda-beda apa ya sebutannya kalau kalau koi itu ada 180 lebih jenis jenisnya banyak jenisnya kalau koi tapi di sini ini terkenalnya sebagai penjinak kolam Oh gitu jadi tingkah lakunya ikan polosan itu itu dia biasanya ngajak ikan lain yang di kolam untuk kalau makan itu naik ke atas pelang-pelang makanya disebutnya penjinak kolam kalau polosan ya polosan polosan ada ada dua macam ada tiga ada tiga jenis ada ogon terus ada keluarga goi cago benigoi midori goi banget ya ya tapi ini kalau koi itu asalnya dari Jepang ya koi itu ya koi itu asalnya dari Jepang Jepang dan luambangkan cinta dan persahabatan musik ini jualan sih apa cuma yang di sini paling murah Rp150.000 paling mahal Rp500.000 terjangkul ya Cia ini warnanya tuh ada yang gua juga ya warnanya ya Pak Oke kita lanjut ke kolom selanjutnya Cik ini tadi ikan jenis apa aja nih Cia disini Cik ini ada beko ada kagoi arago kek kancor-kancor terus ada kiutsuri banyak ya kalau kolom sendiri nih dalamnya berapa meter sih ini dalamnya 1,3 idealnya segitu idealnya ya 1,7 sampai 1,3 sampai 1,7 oh gitu oke sebenarnya tergantung sih tergantung bikin kolomnya itu tujuannya apa oh gitu tapi kalau paling ideal ya 1,5 sampai 1,3 lah Cik kita kilas balik ya Cia ini kita ngomongin tentang Mr. J Koi ini iya awal berdiri tahun berapa sih Cik tahun 2022 2022 tapi udah disini udah disini udah disini November 2022 Oke dari 2022 awalnya kenapa suka koi hahaha awalnya kenapa suka koi ah saya memang suka ikan dulu kayak suka ikan ah macam-macam jenis ikan aja gitu ya nggak suka iya pokoknya ikan lah jadi dulu saya suka piara arwana piara ah ada juga arwana piara ikan lorhan juga dulu piara maksudnya dari binatang saya paling suka ikan oh oke terus tiba-tiba kekoi kenapa kekoi karena lapar mata hahaha jadi lihat-lihat ikan di perikanan terus saya pengen beli pengen bikin kolam di rumah saya beli lah ikan koi itu jadi akhirnya sampai kayak gini tapi akhirnya jualan gitu oke jadi sekarang fokus ke jualan juga pas pandemi nggak ngapa-ngapain kan di rumah iya sih nggak ada kegiatan gitu ya ya jadi kita coba ini iya gitu tapi keren banget sih banyak banget sih ya nih disini kalau yang ketiga apa aja nih kalau kolam yang ketiga ini masih polosan juga iya tapi saya sih lebih besar ya iya ya warnanya cokok banget ya cuman ini rata-rata banyakan impor yang sini dari luar negeri dari ada satu ini ikan koi yang menciptakan orang Indonesia namanya Sabi Koyo Sabi Koyo Oh udah ada yang apa namanya berhasil di Indonesia ya itu kawinan antara Kujaku sama apa ya satu lagi lupa Oh udah ada persilangan-persilangan juga sih Iya hasilnya namanya Sabi Koyo Sabi Koyo iya yang itu yang loreng-loreng tuh oren abu ya oren silver Oke ini dalam juga ya ini buat berenang enak banget kalau untuk air sendiri ini air apa air tanah air tanah air tanah ya Oh udah nggak ada air khusus kayak air apa-apa gitu air pom nggak boleh buat ikan koi nggak boleh karena mengandung kaporit Oh iya sih tapi ini air paling bagus itu air gunung sama air tanah Oke tapi ada proses pengendapan enggak saya air di sini saya gali 100 meter Oh gitu tapi kayaknya ada pengendapannya situ ada torennya Oh iya pakai toren maksudnya nggak yang nggak kalau air pam itu bisa pakai air pam tapi mesti dihendapin dulu hari semalam ya itu maksudnya sih tapi saya nggak mengajarkan pakai air tanah aja gitu ya lebih bagus air tanah tanah jadi depan ini ikan-ikan yang baru datang ya Cia ya masih proses untuk adaptasi ya ini udah bisa sih kalau yang ini bisa sih ya ini udah lama Oh untuk pamer aja ini lupa sih yang itu mulai dari lima ratusan ribu Oh tapi ini sesudah-sudah ya sampai tiga sampai dua setengah juta yang bikin mahal di karena import untuk jenis nggak nggak ngaruh ah nggak ngaruh ngaruh pattern ngaruh Oh pola kalau kohaku shola itu pola ngaruh harganya kalau paling mahal biasanya kayak jenis apa sih paling mahal kalau saya di sini paling mahal kohaku kohaku iya ada di kolam saluran nah nanti kita reaksi ke dalam nanti kita ini kita malah dunci soalnya ini lebih awal banget ini kita malah dunci kira-kira sih ke saluran boleh saluran ini di sini saluran isinya ikan semua ikan koi gila ini yang kecil-kecil yang ada beberapa yang pernah juara Oh Cici pernah ikutin lomba juga berarti ya emm dulu sempat ini kecil-kecil ini ada Beko Ginrin ada Sanke Hikari ini apa namanya Kin Ki Utsuri Oh ini ada Asagi Jinrin ini banyak sih ya itu ada juga namanya Kimonryu katanya sih monryu saya komonryu kayaknya udah enggak ada deh enggak ada sih Oh ada Asagi ada doitsu kohaku doitsu paling banyak teman-teman pecinta koi biasanya yang dicari yang kayak mana sih selera ya selera selera Oh berarti beda-beda orang ya beda orang Oh oke tapi memang ada yang suka polosan ada yang suka kohaku itu cantik-cantik banget tapi dijadiin satu kolam juga gak masalah sih ya di sini tadi jenisnya ada banyak juga nih guys jadi bukan cuma satu jenis aja kalau dijadikan gini mah kalau koi aman-aman aja Cia aman untuk makan sendiri gimana sih kalau koi Cik maksudnya kasih makan ya makanya apa aja sih di sini juga kayaknya jual pelet juga jual kebutuhan ikan gue disini jual semua jual dari alat pelet itu media-media juga ada nanti kalau masa media filter ini pakai media filternya apa aja sih ini kita pakenya yang sederhana ya jaring nelayan Oh ah batu gombong-batu apung sama oyster Oh berarti kayak biasa ya terbiasa sederhana sederhana Oke kalau untuk penggantian air Cik kita dripping seminggu dripping kita dua hari sekali kita dripping 20% backwash satu bulan sekali Oh gitu berarti nggak kalau koi itu nggak nggak boleh ganti air 100% ya hampir semuanya kayak gitu sih nggak boleh nanti 100% lebih baik lebih baik dikurangin terus tambahin gitu ya iya itu pun juga cuman boleh 20% dan bertahap gitu gitu Cik kan disini yang sehat dengar juga kita kesembungkan disini Cik yang kita dengar juga katanya di Mister Jekoi ini ada ini juga sih kayak buat penelitipan juga ada ada bisa biasanya di koi yang nyerang tuh apa aja sih untuk penyakit penyakit di koi Cik rata-rata jamur insang Oh jamur insang ulcer ulcer itu borok ikannya luka terus aeromonas itu badannya merah-merah Oh itu faktor bakteri dari kolom ya karena bisa kres bakteri juga bisa misalnya ah koi ini kan badannya ikannya agak sensitif ya Jadi kalau misalnya ikan baru masuk tanpa karantina itu bisa kres bakteri juga Oh ngaruh juga ke situ ya ngaruh Cik kan kalau yang kita tahu ikan ini kan asalnya dari Jepang ya 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 kalau disana kan kita tahu kan suhunya dingin dingin ya sejuk 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 lah ya terus pindah ke negara kita nih rata-rata negara kita ya panas lagi kayak tropis gitu ngaruh nggak sih ke koi Cik ngaruh ngaruh sangat ngaruh Oh oke makanya butuh adaptasi ikan gitu betul tapi saya beli ikan koi yang impor itu dari dealer ya jadi karantinanya di tempat dealer Oke jadi kalau biasanya Biasanya kalau ikan impor itu begitu pas sampai di sini itu pakai cilar dulu diding sukunya disamakan dulu seperti di Jepang nanti pelan-pelan diturunin sampai ke suku yang ada di sini ya gitu gitu juga cantik-cantik banget ini kalau ini saya udah juga juga ini yang paling besar ya ini kok akunya pernah juara ya pernah juara terus eh susunya juga pernah juara kalau saya sendiri koi segini udah ada apa belum Cik apa masih bisa gede lagi masih bisa gede lagi paling ini saya paling besar 60 cm gede juga ya di kolam ada di empang masih ada yang 80 cm ada di sini juga ada kolam pembesaran ya betul nanti kita ke belakang jadi kita review-review yang ada di depan dulu gila ini udah up gede-gede semua gede juga cantik-cantik banget ya ini kolam 48 ton dalemnya 2 meter ini harganya mulai dari 3,5 harganya tiga juta lima ratus Yes mulai dari MU sampai ada yang mahal paling mahal sepuluh juta Jeżeli Oke sepuluh ekor sepuluh juta guys Hai orang-orang kayak gilike cantik banget sih ya itu itu soal Ayo yang tinggal mainnya Soa Soa ini bagus banget ya itu namanya Hana Susuwi ya kalau Cik Cici kan pernah ikutin lomba nih, yang Cici tahu, biasanya kalau di koi, yang dinilai apa aja Cici? Yang satu, pertama bodinya, bodinya harus simetris, jadi badannya, ya otomatis ya harus kekar ya, Maksudnya bulky lah istilahnya, yang kedua pattern, pattern itu polanya, Nah, jadi kalau koh aku, koh aku merahnya itu nggak boleh sampai ke sirip, ya insang, nggak boleh nyapai ke insang, terus patternnya tuh harus rata, nggak boleh ada bayang-bayangnya, gitu, penilainya kayak gitu ya, penilainya kayak gitu, jadi disini udah ada yang juara juga guys, dibilangnya beauty ya, juara berapa Cici? Kemarin ini koh aku nya juara 2, oh juara 2, itu tuh 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 nih nih, nah iya itu, juara 2, gimana sih Nusatik? Terakhir di Jakarta ya, di Pluit Village apa itu namanya, tapi Nusatik kemarin ikut Cici? Nusatik kemarin nggak ikut, yang tahun sebelumnya ikut, posong tuh, pada kesana semua ikannya, iya karena ikannya ngikutin saya, oh gitu, oh udah ini udah kenal sama Cici gitu, ikannya pasti ngikutin saya, dia kira saya mau kasih makan, jadi biasanya Cici yang ngasih makan Cici di sini biasanya, kadang saya kasih makan, kadang ada yang bantuin, ya, kalau kita tuh kalau jualan ya, kalau jualan ikan koi itu, kita nggak terlalu sering kasih makan, oh gitu, karena bukan buat, maksudnya bukan buat keeping pembesaran ya, iya benar-benar, kecuali untuk keeping pembesaran, baru kita kasih makannya banyak, iya benar, karena untuk menjaga, jadi kita kalau kasih makan di toko itu hanya untuk menjaga badannya tetap sama, sama gitu, ketika, sama pas kita beli gitu lah, atau kalau misalnya dulu belinya kurus, setidaknya berisi, iya benar-benar, iya sih, kalau pembesaran baru kita ngasih makannya, ya, seenggaknya banyak lah gitu ya, untuk ngejerses lah ya, betul, nah ini tempat apa nih Cici, ini tokonya, oh ini tokonya, iya, tokonya guys, tokonya ada yang tadi publiknya, di sini ada, ini ada berapa tempat, satu, dua, tiga, empat, ini banyak juga guys, oke, jadi di sini ada, ini ikan apa nih Cici, ikan koi, saya nggak jual ikan lain selain ikan koi, iya maksudnya sih, salah aja gue, ini koi nya jadi apa nih, ini kalau di sini, di toko, itu berdasarkan grade, berdasarkan grade, jadi, saya tahu nih yang satu nih, ini ada kumpai, kumpai, ini silver platinum, bukan sih Cici, bukan platinum, ogon, ada banana, tapi biasanya orang ngomongnya silver platinum gitu Cici, dia bukan platinum, ada, itu Matsuba namanya, ini yang panjang ini Cici, ini silipnya ini, yang putih ini, oh yaudah, itu omangas di sana, omangas di sana, lagi sama putri tersinta guys, oke, jadi yang ini, yang putih ini namanya, Matsuba, Matsuba, Matsuba kumpai, Matsuba kumpai, ini apa namanya, silver platinum, denom, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak denomnya, terus yang ini, kong aku, ini soa, oh bedanya kong aku sama kong aku itu, kalau si soa ada tiga corak warnanya Cia, iya, yang tiga corak warnanya ada dua, ada soa, ada sanke, oh ada sanke, oke, kalau soa itu, putih, hitam, ada merahnya, jadi kalau sanke, putih, dominannya warna putih sama merah, oh, tapi ada hitamnya juga, ada hitamnya juga, cuman hitamnya nggak, nggak nggak sampai di kepala, oh iya, kalau ini sampai kepala-kepala gitu sih ya, iya, oke, ini size berapa sih? ini size 15-25 ya, tapi udah ready buat dijual sih? ini semua ready di, semua saya sebenarnya kayaknya ready dijual, oke, oh, oke, nah, cuman kalau buat ke luar kota, saya perlu waktu tiga hari untuk karantina dulu, kalau keluar kota, tapi kalau untuk deket-deket masih bisa. kalau untuk karantina jauh, biasanya yang disiapin apa aja Cia? oke, pertama ikan, saya ntar saya nanya lagi dulu, yang pasti ikannya kalau jarak jauh harus di karantina dulu. nah, karantina itu biasanya apa aja Cia? puasa kah atau? iya, karantina itu dipuasain, supaya kotorannya terbuang dulu. pertama tiga hari? iya, tiga hari, minimal tiga hari. oke, untuk airnya Cia? airnya, ya air biasa, air kita. ada tambahan kayak obat-obat? nggak, saya nggak pernah pakai obat. oke, berarti polos aja gitu ya? polos. polos aja. nah, ini ada contohnya nih guys, di sini nih. iya. nah, ini tadi yang di atas kolom, taruh di sini. iya, ini, ini ada Kiko. Kiko yang kuning. ini, ini Kiko nih. ini yang kayak kemasan-kemasan. lihat di sini aja bro, lihat di sini aja bro. nah, ini Kiko. ini Kiko. terus, yang ini si Soa. ini Soa. iya, ini juga Soa. nah, ini Sanke. oh, ini Sanke-nya kayak gini Ci. iya, ini Sanke, tapi Sanke-nya Doitsu. kalau manusia itu, apa, kalau binatang tuh nggak berbulu. dia nggak bersisik. iya, 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 iya. ini nggak ada sisiknya tuh. badannya. iya, 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 iya. iya, 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 iya. baru lihat saya. Ci, saya boleh melihatnya Cia? iya, boleh. ini kotor datang saya dia. oh, kayak gini. oh, iya. nggak ada bulunya. iya, nggak ada sisiknya. iya, nggak ada sisiknya. nah, kalau ini tuh, disebutnya sisik naga. oh, iya, iya. arah goke. iya, arah goke. sisik naga. tapi dia sirupnya panjang gitu ya. iya. beda sama ini. ini namanya Slayer. nah, iya, Slayer. nah, iya. ada panjang. Udie lom. udie lom. udie lom. udie lom. belum, belum ada. belum ada, Ci. kalau berarti ini, di sini ada, ini tadi Soa. ini Kohaku. terus sama Sanke. terus yang, yang ini, Ci. ini namanya Suswi. eh, Suswi nih, guys. nih, Suswi nih. dia cantik banget ya. apa sih? warna atasnya tuh kayak. ringnya. ringnya rapi. rapi gitu, Ci. ini biasanya kalau dia warnanya, selain hitam apa aja, Ci? apa yang itu? hitam aja? hitam aja. hitam aja di sini. iya. hitam. ini yang Suswi. kalau ada merah-merahnya, namanya Hana Suswi. Hana Suswi. oh, ada jenis lagi. banyak juga ternyata. oh, iya jenisnya, Ci. ada size 80. oh, iya 180. kalau masih awam, ini, ini ogon. ini ogon, iya. Aragoke juga. oh, iya. dia selayarnya nggak sepanjang ini ya? ini bukan selayar, ini biasa. iya, maksudnya nggak sepanjang ini? iya. kalau selayar yang panjang. oke. ini kalau segini, NS Harganya berapa, Ci? yang seperti ini? ah, ini... mulai dari 150 ribuan yang di sini. oh, 150-an ya? sampai 500 kali ya? ya, ini 250. ini 150. ini 150. ini 150. kompainya 150. sampai 150. ya, nah ini Suswi nya 200 ribu. oh, dia mahal sih. kalau kompain begini sih. apa namanya, Suswi? Suswi. ya, karena ringnya bagus. rata. iya. kalau di keepingin, juga mungkin sedikit, bisa ikut lomba. oh, gitu. oke, guys. eh, biasanya, Cici, kalau untuk teman-teman mau beli koleksi dari Mr. J, bisa kemana, Ci? bisa kemana? bisa ke sini. bisa ke sini langsung. bisa ke sini langsung. ya, ada petanya di maps. nah, di map ada. nanti kita taruh deskripsi. Mr. J Koi Center. nah, kalau misalkan, saya jauh nih ya, Ci? misalkan saya di luar pulau. biasanya gimana? luar pulau, biasanya pakai WA ya. iya. biasanya Tokopedia ada juga ya? Tokopedia. Tokopedia, khusus. jadi kalau di toko hijau, sama di toko oranye, itu kirim ikan itu, agak susah pilihannya. kalau ke luar pulau. itu. lebih baik datang ke sini, satu-satu sendiri. iya. gapapa sih satu-satu sendiri. kalau misalnya, mau dikirim, cuma lewat foto, ya bisa tapi lewat WA. oh, gitu. langsung ke Cici? iya, langsung ke saya. iya. nanti ada nomornya, kita taruh. alamat, nomor telepon, WA, Instagram, ya ada. kayaknya kesini sama-sama ya, kayak gini ya, Ci? sama, ini pokoknya dari toko ini, semua berdasarkan harga. kalau di sini 150-an, yang di sini 150-an, yang di sini 150-an juga, ini kohakunya, kohakku grade A. what the grade-grade-nya, Ci? iya, grade A. kohakku, kayaknya grade A. terus, kalau di sini, ini paling, paling murah, ini cuma 50 ribuan. 50 ribuan nih. kalau misalkan saya kan belum pernah melihara ikan koi nih, kalau yang untuk pemula, yang disarankan kayak gimana sih, kohinya, Ci? pemula? sebenarnya kalau menyara koi, itu paling penting itu adalah rumahnya. rumahnya dulu, rumahnya dulu, kolamnya. kolamnya, filternya harus bagus, kalau filternya nggak bagus ya, ikannya, ikan koi itu kan seseket banget. jadi memelihara koi itu sebenarnya bukan koi-nya yang dipelihara, tapi ini rumahnya yang dipelihara. benar guys, jadi akhirnya harus benar-benar ya. kalau misalkan saya nggak ada tempatnya, Ci, kayak kolam, kalau ditaruh di tank, boleh nggak sih, Ci? boleh-boleh aja, yang penting filternya mumpuni. filternya lagi, filter sama air, yang penting bagus lah ya. iya, mumpuni. cuman, kekurangannya, kalau di tank, koi-nya nggak akan bisa besar. oh iya benar-benar. nah gitu, karena kolam semakin besar, koi akan semakin cepat besar. iya, jadi tempat juga pengaruh untuk, apa namanya, ses dari ikan tersebut ya. jadi itu idealnya sebenarnya, satu koi itu satu ton air, kalau dia mau berkembang pesat. oh gitu, Ci? oke. sebetulnya kalau orang Indonesia, kalau kolam belum penuh kan, kayaknya nggak kuas gitu. iya, benar sih emang, biar kelihatan rame gitu ya. iya, oke ini ada kohaku, terus di sini masih ada lagi. ini, ini, eh, susui, campur ya, susui, polosan, oh iya ada polosan juga. iya, ini dari, dari 75 ribu, sampai 150 ribuan. iya, teman-teman, kalau misalkan ada yang, mau coba-coba menyara, kali kan, namanya kita masih, awam ya, masih, jajar. mungkin yang disaranin sih, menurut, aku deh, kalau yang mahal-mahal, takutnya, belum bisa ngerawatnya doang, Ci, itu doang. jadi gini, ada yang, kalau saya, biasanya, namanya ikan tes kolam ya, iya, ikan tes kolam, sebenarnya kalau ikan tes kolam, ya bisa beli yang murah-murah gitu, tapi, eh, kerugiannya, kalau misalnya tes kolam, kan ikannya jelek-jelek ya, misalnya kita beli jelek-jelek yang murah-murah, nanti, ternyata cocok, gede, sayang. iya sih, benar-benar. iya benar, mending beli yang langsung bagus gitu ya. jadi mending kan, beli, kalau saya bilang tuh, kalau koi itu lebih besar, dia lebih kuat ikannya. oh, oke. jadi salah kalau beli ikan koi itu yang kecil-kecil, salah ya, Ci. menurut saya loh ya, menurut saya, menurut saya tuh lebih baik beli size yang 20-25. oke, udah, gaya tangan tubuhnya, istilahnya udah, lebih kuat. ada kan teman-teman mungkin pengen menara dari kecil sampai gede gitu, iya, ada juga, ada juga. kalau saya lebih suka beli langsung gede. langsung gede gitu ya. iya, enggak capek. apa males ngeproses gitu ya. iya, terakhir ada, ini apa nih, Ci? iya, ini yang gede nih. ini, kayaknya ada, ini, yang ini harganya 250 ribuan. ini size-nya udah lumayan gede nih guys. iya, iya, apa ini tadi sih, Kohaku ini ada ya, Kohaku. ini ada Kohaku, ada Soramel tuh. Karamel mana, Ci? nih, yang warnanya, karamel keabu-abuan. oh iya, itu, itu, itu. iya, namanya Soramel. Soramel. oke. ada, shiromuji, tapi bocor badannya. ini size-nya udah lumayan gede-gede banget. hmm, iya, oke. saya punya rancu loh, main aja baru. ada rancu nih. tuh, si, kalau gue temen-temen si botak tuh, ada rancu. ini, tiara anak apa dijual juga nih? Cik? dijual, oh dijual juga. cuman belinya beli iseng. ini kata Cici tadi, grade-nya grade A nih guys. ini grade-nya grade A. bisa dilihat, grade A nya tuh dari mana sih? eh, katanya sih dari, bentuk tubuhnya, sama, dari, pattern-nya. saya juga nggak ngerti sih, kalau Koki kurang ngerti ya. kurang ngerti. karena fokusnya ke Koya sih ya. iya. ini ada. ini cuman buat iseng-isengan aja. ini kolumnya bagus banget sih. bikin sendiri sih. ini fiber. oh fiber ini. beli. oh beli juga. oh kiranya bikin sendiri. karena Cici kan bikin kolum Koya bisa. oh tapi saya kepengen tuh, pengen belajar bikin kolum Koya portable. nah itu kan biar tinggal mulai. di Jakarta belum ada. di Tangerang? di Tangerang, Jakarta belum ada. adanya di Malang baru ada di Malang. disini tuh nggak cuma Koya aja, jadi di Cici Monica ya, ada apa namanya tuh, peralatan-peralatan ikan juga. tuh sampai ke Batu Lavarro, apa namanya, Keranjaya ada, Oester ada. ini ya Cici ya, media filter ya. media filter ya. lengkap. lengkap semua di sini guys. tuh di sini juga ada nih, ada media filter, ada, ini pakan juga di sini ada Cici ya. ada, ada pakan. kita dari pakan yang murah, sampai pakan yang mahal. mahal ada. ada pakan guys. ada pakan-opakannya juga lengkap. kayak obat-obat untuk, ee, water cleaning juga ada, cleaner ya, water cleaner. ya, ini, ini pakan yang kita pakai, ini premium. oh, premium. ini, ee, proteinnya tinggi. protein itu yang bikin gemuk. oh, oke, oke, oke. terus ada vitaminnya. maaf sih saya potong. ada, produk, pakan sendiri nggak sih? di sini? belum. belum ada ya? oke, jadi belum ada. yang di sini ada pakan, ini yang buat teman-teman, kalau misalkan, beli. ini obat, obat-obatan, kita lengkap bakteri starter, ada. oke, oke, lengkap semua guys, di sini guys. jadi nggak usah kemana-mana gitu. nah, kalau ini sih? ini pakan yang dipekannya, kalau misalnya mau beli ini, ikusu, terus ini hi-make, yang ini. oh, yang misalnya, bungkusan kecil ya nih. ini ada juga di sini tuh. itu lengkap semua guys. ini apa pasir Ci? apa pakan juga? apa pakan juga? nah ini pakan yang, harga merakyat. oh gitu. ada yang harga merakyat juga guys. tapi proteinnya tinggi. oke. oke guys, mungkin, kita yang di sini cukup sekian dulu, nanti kita lanjut ke belakang. jadi di belakang itu ada kolam, untuk pembesaran Ci ya? untuk pembesaran. pembesaran. betul. nanti kita lanjut lagi ke kolam belakang. oke, sebelumnya, Cici ada susan media apa sih Cici? coba sebutin Ci. ada Instagram, ada TikTok. nama Instagramnya apa? nama Instagramnya Mr. Jekoi Center. nah, nanti kita taruh di deskripsi ya, sama TikToknya juga ada. nanti nomor WhatsAppnya juga ada. jadi, misalkan teman-teman, kalau misalkan mau lihat-lihat koleksi dari Mr. Jekoi, nanti kita taruh di deskripsi. oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman, udah pandangin kita di Vertical Fauna, bersama Mr. Jekoi. tunggu video selanjutnya di kolom pembesaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.